Baik, sebelumnya saya mau bertanya di sini untuk Satkar masing-masing, apakah sudah semuanya menggunakan tanda tangan elektronik? Apakah ada Satkar yang belum menggunakan tanda tangan elektronik? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Maaf, Bu, terkait yang dokumen apa, Bu? Sakit atau yang dokumen lain? Kalau sakit, sudah elektronik, Bu. Berarti rata-rata semua sudah menggunakan tanda tangan elektronik, ya, Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Baik, saya lanjut. Seperti yang tadi telah dijelaskan sebelumnya, apabila ingin masuk aplikasi spasi kita, kita bisa masuk ke spasi kita, .commendingboot.co.id, lalu untuk tahunnya, untuk tahun 2022, nanti kita bisa klik di tahunnya di sini, bisa diklik tahun 2022, lalu masukkan username, password, serta kode capta. Seperti tampilan yang sebelah kanan ini, bisa dimasukkan username-nya itu, SIM, lalu 6 digit kode subter masing-masing, masukkan passwordnya, kata sandinya operator, lalu masukkan kode capta-nya, lalu bisa diklik masuk. Selanjutnya, setelah diklik masuk, kita akan menemukan tampilan seperti ini. ada dua pilihan menu, klik menu, ada dua pilihan menu, ada evaluasi serta kinerja. Untuk evaluasi ini, yang biasa kita kenal dengan simproka, ada di sini, untuk yang kinerjanya, ada di menu kinerja. Untuk sakip ini, adanya di menu kinerja. Bisa kita klik di menu kinerjanya, lalu nanti akan menemukan, seperti yang tadi sudah dijelaskan, tampilannya seperti ini. Menunya itu terdiri dari, yang pertama, rencana kinerja tahunan, lalu perjanjian kinerja, rencana aksi, pengukuran kinerja, evaluasi, dokumentasi, serta peraturan. Untuk sekarang, kita masuk ke perjanjian kinerja. Untuk penyusunan perjanjian kinerja, bisa di klik di perjanjian kinerja, lalu nanti setelah di klik itu, akan muncul menu-menu lagi, seperti penyusunan perjanjian kinerja, lalu ada perjanjian kinerjanya sendiri, lalu ada PK revisi, lalu ada progres penyusunan PK, serta cek tak registrasi tanda tangan elektronik. Selanjutnya, sebelum masuk kepada penyusunan perjanjian kinerja, satkar masing-masing, sebaiknya melakukan cek registrasi TTE pada menu berikut. Untuk registrasi TTE itu, bisa masukkan NIP pimpinan, di sebelah sini, lalu klik cek registrasi. Nanti setelah itu akan keluar, apabila NIP user telah terdaftar, nanti akan seperti ini tampilannya, lalu apabila NIP atau user belum terdaftar, terdaftar nanti akan tampilannya seperti ini. Untuk NIP yang belum terdaftar ini, berarti belum bisa melakukan tanda tangan elektronik pada aplikasi spasi kita. Selanjutnya, pada menu yang tadi itu, yang sebelumnya, kita itu bisa melakukan cek data, tabel info satkar masing-masing. Yang pertama itu, kita bisa memeriksa atau menyesuaikan data, NIP pimpinan, NIP pimpinan, nama pimpinan, jabatan pimpinan, alamat kantor, nama operator, nomor HP satkar, email satkar. Apabila kita ingin melakukan perubahan data, bisa klik edit, lalu menginputkan data yang sesuai, nanti jangan lupa di klik simpan. Lalu untuk penyusunan PK, nanti ada tampilannya seperti ini. ini terdiri dari tiga tabel. yang pertama itu tentang informasi mengenai pimpinan satkar, tempat dan tanda tangannya. Nanti di sini ada infonya mengenai satkar masing-masing. lalu untuk yang kolom kedua yang warna hijau itu terdiri dari informasi mengenai tugas dan fungsi satkar masing-masing. Lalu di kolom ketiganya itu terdiri dari sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan berdasarkan satkar masing-masing juga. Masuk ke menu yang pertama tadi mengenai keterangan pimpinan satkar masing-masing. Untuk tabelnya ini bisa dilihat ada tempat, tanggal, jabatan eselon, nama pejabat eselon satunya, lalu jabatan kepala satkar serta nama kepala satkar. Nah apabila ingin mengubah informasi mengenai data satkar masing-masing bisa diklik ubah. Lalu masukkan data satkar yang ingin diperbarui. Di sini bisa dilihat tempatnya, tanggalnya, lalu jabatan kepala satkar masing-masing, serta nama kepala satkar masing-masing. Setelah ini di input, jangan lupa untuk menyimpan perubahan datanya diklik simpan data. Selanjutnya itu untuk yang tabel kedua tadi, itu tuh berisikan mengenai tugas dan fungsi satkar masing-masing. Di sini bisa dilihat ya Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu mau menginput atau merubah mengenai tugas serta fungsi satkar masing-masing bisa dilihat, bisa diklik detail, lalu bisa input tugas dan fungsi pada kolom yang telah tersedia. Penomoran cukup dipisahkan dengan tanda titik koma. Jadi apabila seperti ini ya Bapak dan Ibu, ini kan ada 1, 2, 3, dan 4 untuk nanti pengisian di sini. Ini setelah misalnya Bapak dan Ibu mengisikan yang pertama, contohnya pembinaan pelaksanaan anggaran di lingkong kementerian, lalu jangan lupa titik koma terlebih dahulu, lalu selanjutnya bisa nomor selanjutnya seperti nomor 2. Dan bisa diisikan selanjutnya seperti ini juga. Lalu jangan lupa setelah mengisi update data mengenai tugas dan fungsinya, jangan lupa disimpan data. Sama untuk tugas dan fungsi juga sama, untuk ubah fungsi juga seperti yang tadi, bisa diklik detail, lalu di edit data, lalu masukkan urean fungsi yang tadi, seperti yang ini juga mengenai tugasnya, jangan lupa antar nomor cukup dipisahkan dengan tanda titik koma. Selanjutnya, pada menu sasaran kegiatan SK serta indikator kinerja kegiatan atau IKK, satkar masing-masing bisa menginputkan PK serta target perjanjian kinerja masing-masing. Seperti ini, seperti contohnya, bisa diklik di input, lalu Bapak dan Ibu bisa memasukkan nanti tampilannya seperti ini, kode SK dan IKK, nanti ini bisa dilihat di restra ya Bapak dan Ibu, ini lalu urayannya apa, itu satuannya apa, serta target rencana, misalnya di tahun 2022-nya itu berapa, serta di target perjanjian kinerjanya berapa. Setelah semuanya ini diisi oleh Bapak dan Ibu nanti, jangan lupa disimpan data untuk memastikan data yang telah di input tadi sudah ter-input di aplikasi spasi kita. Selanjutnya, pada menu PK, apabila NIC yang di inputkan sudah sesuai dengan yang didaftarkan untuk TTE, yang tadi sebelumnya telah dijelaskan, kita bisa melihat dulu apakah NIC Kepala Satkar sudah terdaftarkan untuk TTE, maka akan disampilkan tombol membuat lembar PK. Pastikan kembali bahwa seluruh data pada penyusunan sudah sesuai sebelum tombol tersebut dieksekusi. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk membuat PK, bisa diklik lembar membuat PK untuk mendapatkan format draft perjanjian kinerja. Lalu, apabila kita ingin melihat draft yang sudah kita buat, bisa klik di draft, lihat draft PK untuk melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah disusun sebelumnya. Lalu yang ketiga, apabila diperlukan pemberitahuan draft kepada pimpinan sebelum PK disetujui, dapat memilih mengunduh PK terlebih dahulu. Lalu yang keempat, apabila pimpinan Satkar atau unit belum menyestujui draft yang diajukan, maka PK dikembalikan melalui menu pada progres penyusunan PK. Nanti menunya akan seperti ini ya Bapak dan Ibu. Progres penyusunan PK, apabila sudah disetujui, nanti akan tampilannya seperti ini. Ini masih menunggu passpress kepala Satkar. Jadi, sebelum kepala Satkar menyestujui atau mengimput passpress, maka pada menu progres penyusunan PK akan terlihat status seperti ini. Jika draft yang telah disusun tidak ditujui oleh kepala Satkar, maka dapat dilakukan penolakan draft oleh kepala Satkar dengan melakukan klik detail. Bisa diklik detail, lalu nanti di sini ada keterangan PK diketolak. Lalu, setelah PK ditolak oleh, misalnya PK-nya ditolak oleh kepala Satkar, nanti untuk operator spasik kitanya bisa menyusun kembali PK yang dari awal tadi untuk diperbarui sesuai apa yang diinginkan oleh kepala Satkar masing-masing. Lalu, apabila pimpinan telah menyesetujui untuk menandatangani draft PK, maka langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. Seperti yang tadi telah dijelaskan, ada kolom seperti ini ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, klik approve PK untuk melakukan tanda tangan elektronik atau TTE oleh pimpinan Satkar atau unit. Lalu, yang kedua, masukkan passpress. Ini tuh, passpress ini yang hanya mengetahui itu operator sakit masing-masing per Satkar serta kepala Satkar masing-masing. Setelah kode passpress terkirim, maka PK yang telah disetujui oleh pimpinan Satkar atau unit terkirim langsung ke eselon pertamanya. Jadi, setelah disetujui oleh kepala Satkar, untuk perjadian kinerjanya langsung terkirim ke eselon pertama. Pada laman, akan terdapat status bertuliskan info, PK telah disetujui ke kepala Satkar dan menunggu proses review persetujuan eselon pertama. Jadi, setelah kepala Satkar mensetujui dan PK telah terkirim ke eselon pertama, nanti ada keterangan seperti yang di kotak merah ini. Setelah kode passpress terkirim, maka PK yang telah disetujui oleh pimpinan Satkar kepada eselon pertama, akan tampil status pada menu progres penyusunan PK seperti ini. Jadi, setelah disetujui oleh kepala Satkar, nanti status progresnya berubah seperti ini. Setelah itu, jika PK yang dikirim ditolak, maka status akan berubah menjadi dikembalikan dan terdapat catatan perbaikan perjanjian kinerja dapat dilakukan dengan mengulang tahapan penyusunan perjanjian kinerja. Jadi, apabila perjanjian kinerjanya ditolak oleh eselon satunya, nanti akan ada status seperti ini dikembalikan ke Satkar Kepala Satkar masing-masing. Lalu, untuk Satkar masing-masing bisa memperbaiki lagi dari awal untuk penyusunan PK-nya. Lalu, jika PK yang dikirim disetujui, maka nanti status berubah menjadi PK telah ditandatangani. Selain itu, file PK secara otomatis akan tersimpan pada menu dokumentasi. Seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kalau apabila PK-nya sudah ditandatangani oleh eselon satunya, maka nanti status pada progresnya bertuliskan PK telah ditandatangani. Lalu, apabila Bapak dan Ibu ingin mengunduh PK-nya, bisa diklik file PK. Lalu, nanti ada menu untuk unduh PK-nya. Kalau apabila Bapak dan Ibu mau mengunduh file PK yang telah ditandatangani Kepala Satkar serta eselon satunya. Untuk PK itu, PK yang telah ditandatangani Kepala Satkar serta eselon satu, seperti yang tadi telah dijelaskan, nanti akan langsung tersimpan di menu dokumen pada aplikasi Spasi Kita masing-masing Satkar. Selanjutnya, apabila ingin keluar melalui aplikasi Spasi Kita, bisa nanti ditemukan di kolom sebelah kanan, seperti ada gambar orang, bisa diklik, lalu nanti klik keluar. Baik, Bapak dan Ibu, berikut paparan mengenai penyusunan perjanjian kinerja. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak dan Ibu, mengenai penyusunan perjanjian kinerjanya?